Di tengah rencana kenaikan berbagai tarif tahun 2020 yang tinggal beberapa hari lagi, ada kabar gembira datang nih bagi para pelanggan listrik 900 volt ampere kategori rumah tangga mampu. Pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan untuk membatalkan penyesuaian harga pelanggan listrik untuk golongan 900 volt ampere bagi rumah tangga mampu. Lalu apa alasan pemerintah membatalkan kebijakan yang awalnya akan berlaku mulai 1 Januari 2020 ini? Akan saya ulas untuk Anda dalam asyik tarif listrik batal naik. Iya jadi awalnya Kementerian ESDM di era Ignasius Jonan menyampaikan wacana tarif adjustment 900 volt ampere bagi rumah tangga, golongan rumah tangga mampu begitu ya saat rapat membahas subsidi dengan DPR. Saat itu subsidi listrik yang diusulkan pada tahun 2020 sebesar 58,62 triliun rupiah. Besaran subsidi ini turun dibandingkan yang disetujui dalam APBN 2019 sebesar 59,32 triliun rupiah. Kemudian pada September 2019 lalu pemerintah dan juga DPR akhirnya sepakat untuk mencabut subsidi bagi kelompok rumah tangga mampu yang nantinya akan dilakukan tarif adjustment efektif bertanggal 1 Januari 2020 dengan tujuan agar penyaluran subsidi tepat sasaran di mana subsidi ini dilakukan sejak tahun 2016 lalu. Nah selain itu pemerintah berencana mengurangi pembayaran kompensasi kepada PLN untuk mengurangi beban keuangan negara karena nilai subsidi listrik terus meningkat dari tahun ke tahun sementara tarif listrik tidak pernah naik dari tahun 2017. Nah PLN sebelumnya telah melakukan hitung-hitungan. Nah jika tarif ini naik akan berdampak pada 6,7 juta pelanggan dan bisa menghemat hingga 7 triliun rupiah bagi keuangan PLN. Kemudian ketika DPR periode 2019 hingga 2024 resmi menjabat dalam rapat dengar pendapat antara komisi 7 dengan DPR beberapa pekan lalu DPR meminta agar mempertimbangkan lagi rencana penyesuaian tarif tahun depan. Selain itu juga diminta menyediakan data-data yang akurat ini terkait kelompok pelanggan subsidi dan pelanggan non-subsidi. Kemudian akhirnya pemerintah sepakat dan memutuskan untuk tidak menerapkan tarif adjustment 900 volt ampere bagi kategori rumah tangga mampu pada tahun depan. Nah lalu apa alasan pemerintah membatalkan rencana penyesuaian kenaikan tarif listrik ini kita lihat di slide selanjutnya. Pemerintah ini kan akhirnya memutuskan untuk tidak menerapkan tarif adjustment 900 volt ampere bagi golongan rumah tangga mampu dengan pertimbangan stabilitas ekonomi dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi yang tengah melanda. Nah langkah yang dilakukan pemerintah ini dinilai tepat mengingat di awal tahun 2020 terdapat berbagai kenaikan tarif yang harus ditangguh masyarakat terutama bagi golongan keluarga menengah ke bawah. Nah jika tarif listrik naik dapat mengganggu daya beli masyarakat yang ujungnya bisa berakibat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena tentu saja ada hal yang harus dikorbankan jika berbicara mengenai pengelolaan keuangan. Nah sementara itu pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi menilai bahwa keputusan pemerintah untuk tidak mencabut subsidi pelanggan 900 volt ampere rumah tangga mampu sudah sangat tepat yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Pasalnya sebagian pelanggan 900 volt ampere ini termasuk dalam rumah tangga rentan miskin sehingga dikhawatirkan mereka akan jatuh miskin apabila pengeluaran untuk biaya listrik dinaikkan. Sedangkan penghasilan mereka tetap segitu-gitu aja gitu ya. Nah sementara itu pemerintah meminta kepada PLN untuk melakukan verifikasi data pelanggan 900 volt ampere terlebih dahulu secara akurat sehingga nanti kebijakan akan kenaikan tarif ini bisa tepat sasaran. Dan nantinya pendataan pelanggan PLN akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh BPS mengenai jumlah pelanggan golongan rumah tangga mampu. Nah berdasarkan data PLN per 31 Oktober 2019 jumlah pelanggan 900 volt ampere rumah tangga mampu ini tercatat sebanyak 22,1 juta pelanggan. Dan nantinya di tahun 2020 mendatang diproyeksikan ada sebanyak 24,4 juta pelanggan. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Nah jadi kenaikan tarif dasar listrik untuk 900 volt ampere ini dipastikan tidak akan memberikan beban begitu ya bagi APBN tahun 2020. Nah Menteri ESDM Arifin Tasrif pun mendorong PLN supaya mampu meningkatkan efisiensi. Nah salah satunya dengan mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit listriknya. Langkah lain agar kebijakan itu tidak memberatkan beban PLN di tengah fluktuasi harga batubara dunia adalah mempersiapkan regulasi terkait dengan perpanjangan kebijakan harga batubara khusus dalam negeri atau domestic market obligation DMO. Nah selain itu juga besaran DMO harga batubara yang sebesar 70 dolar AS ini perlu dipertimbangkan untuk diturunkan menjadi 60 dolar AS per metrik.